Kata peramin dalil bahwasannya, orang yang sholat, mungkin dia berhenti dari kesibukannya, kemudian dia sholat, maka Allah akan rizki kepada dia. Kenapa banyak orang yang mengesankan seakan-akan sholat menghalangi dia dari rizki. Padahal sholat cuma berapa menit, lima waktu berapa menit sih. Seakan-akan kalau dia pergi ke masjid menghalangi rizki dia. Seakan-akan gara-gara dia menjadi rizki buat anak istri, dia tidak sholat. Maka ini suatu kesalahan. Justru sholat itu yang mendatangkan rizki. Sabar perintahkan anak istri. Jangan lupa istri, kalau kita lagi suffer, telepon istri. Sayang, sudah sholat subuh belum? Telepon. Sayang, sudah sholat duhur belum? Sudah sholat duha belum? Bangunkan sholat malam, sudah sholat malam belum? Ingatkan, anak juga demikian. Ditelepon. Tanya, sudah sholat belum? Bahkan kalau kita sudah tua anak kita, sudah remaja-remaja, telepon. Ingatkan mereka untuk sholat. Karena ini diantara hal yang mudah membuat seorang dapat rizki. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kunci-kunci rizki. Bahwasannya, ada hal-hal yang dianjurkan oleh syariat untuk kita jalani, untuk kita perhatikan agar rizki dimudahkan kepada kita. Tentunya, masalah rizki, masalah harta adalah suatu hal yang sangat wajar bagi seorang manusia, suka dengan harta, suka dengan aset, suka dengan kekayaan. Ingin tidak hidup dengan kekurangan. Ya, dan Allah sudah menyebutkan tentang sifat manusia. Dalam Al-Quran, diantaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala, Dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang dalam. Demikian juga, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Dan sungguhnya manusia itu sangat cinta kepada Al-Khayr. Al-Khayr di sini ditafsirkan oleh para alih tafsir dengan harta. Itu kecintaannya terhadap harta sangat kuat. Ya, sangat kuat. Oleh karenanya, wajar jika kemudian orang-orang khawatir dengan kemiskinan, kemudian berusaha mencari harta. Karena namanya, kemiskinan adalah suatu hal yang tidak mengenakan. Ketua hal yang tidak mengenakan. Apalagi sampai seorang tidur dalam kondisi lapar. Kemudian, terkadang bukan dia saja yang lapar. Terkadang istrinya ikut lapar, anak-anaknya ikut lapar. Maka ini suatu perkara yang sangat menyedihkan. Karena diantara doa Nabi SAW, Beliau pernah berdoa, Allahumma inni a'udhu bika minal ju' Fa innahu bi'sadda jia' Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari rasa lapar. Karena itu adalah teman tidur yang paling buruk. Seorang tidur dalam kondisi lapar. Terkadang bukan cuma dia, bahkan keluarganya juga lapar. Kenapa? Karena kekurangan. Karena kekurangan harta. Makanya kita dapat di dalam banyak hadis juga, Nabi SAW berlindung daripada kefakiran. Seperti dalam hadis Yaq Soheh, Yang diribatkan oleh Imam Ahmad. Dari Abu Hurairah RA, Beliau berkata, Adalah Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udhu bika minal faqr walqillah wal dhillah. Wa'udhu bika min an'adlim au udhlam. Yang artinya Allah, Aku berlindung kepada engkau dari kefakiran. Demikian juga Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udhu bika min fitnatil ghina wa min fitnatil faqr. Ya Allah, Aku berlindung kepada engkau dari fitnah akibat kekayaan, dan juga dari fitnah yang timbul gara-gara kemiskinan. Kita tahu kemiskinan terkadang menghalangi orang dari banyak kebaikan. Terkadang menghalangi seorang dari ibadah. Bahkan terkadang menjurumuskan orang dalam kemaksiatan. Dalam pencurian dan yang lainnya. Terkadang seorang menjual dirinya gara-gara alasan kemiskinan dan yang lainnya. Oleh karenanya kemiskinan, kefakiran adalah perkara yang secara naluri manusia tidak disukai. Oleh karenanya manusia wajar jika kemudian suka dengan harta, mencari harta. Tentunya itu pun diatur oleh syariah. Tetapi keinginan kita memiliki aset, memiliki harta adalah suatu perkara yang natural. Suatu perkara yang manusiawi. Kita tidak perlu ngaku-ngaku saya tidak butuh harta. Saya rasa mungkin ada tapi itu sangat langka ya. Tapi kalau orang Bandung, Allah alam ya. Saya rasa kita semua butuh dengan apa? Dengan harta. Oleh karenanya, doa untuk minta rizki banyak ya. Nabi SAW setiap pagi berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafian. Wa rizqan tayyiban. Wa amalan mutakabbala. Setiap pagi nabi berdoa ya Allah. Aku mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat. Aku mohon kepada engkau rizki yang baik. Dan aku mohon kepada engkau amal yang diterima. Bahkan dalam sholat, kita selalu berdoa. Tidakala duduk di antara dua sujud. War zukni. Wa afini wa afu'ani. War zukni ya. Ya Allah berilah rizki kepada aku. Kita baca setiap duduk di antara dua sujud. Hadirin dan hadrat yang amatilah subhanahu wa ta'ala. Karena pentingnya rizki. Sampai para ambiya dahulu juga mendoakan keluarga mereka untuk mendapatkan rizki. Sebagaimana kisah nabi Ibrahim alaihissalam tatkala meletakkan putranya dan istrinya di kota Mekah. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, Ya Rabku, Sungguhnya aku meletakkan anakku, yaitu keluarga aku, di lembah ini, yang tidak ada tumbuhan sama sekali, agar mereka bisa menegakkan sholat. Ya Rabku, jadikanlah hati-hati manusia condong kepada mereka. Itu rindu kepada kota Mekah. War zukuhum minas samarat. Dan berilah rizki kepada mereka berupa buah-buahan. La'allahum yashkurun, semoga mereka bersyukur. Kalau perkaranya rizki bukan perkara yang penting, ngapain Nabi berdoa tiap pagi? Ngapain setiap sholat Nabi berdoa? Ngapain Nabi Ibrahim tidak mendoakan keluarganya? Jadi, seorang mengkhawatirkan dirinya dan juga mengkhawatirkan keluarganya. Ingin, Allah memberi rizki kepada kita, kepada keluarga kita, apalagi keluarga akan kita tinggalkan. Kita berdoa kepada Allah, suatu hal yang sangat wajar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk mencari rizki. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Dia yang telah menerlukan bumi bagi kalian, maka pergilah ke penjuru bumi. Dan makanlah rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, Kalau kalian sudah selesai sholat Jumat, bertebarlah di atas muka bumi dan carilah karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, pentingnya rizki, kita sama-sama tahu ya. Kalau antum tidak punya rizki juga, mau ikut pengajian, susah. Tidak punya motor, mau ikut pengajian, susah. Tidak punya kuota, tidak bisa nonton juga di Youtube. Jadi, memang rizki kita perlukan ini. Tapi yang kita mohon adalah, rizkon tayiban. Rizki yang baik. Jadi, ini pembahasan penting bagi kita semua. Bagi saya, bagi antum. Karena setiap kita punya tanggung jawab. Bagi yang jomblo juga penting. Biar dapat rizki istri yang soleha. Bagi yang punya perusahaan juga, perlu berdoa. Agar misalnya perusahaannya stabil, agar dia bisa mensyukuri rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini semua menunjukkan akan pentingnya, pembicaraan kita tentang rizki. Hal berikutnya yang ingin saya sampaikan sebelum kita menyampaikan tentang kunci-kunci rizki. Bahwa kita harus sadar, rizki itu tidak terbatas pada materi. Rizki itu anugerah kalau bahasa kita. Anugerah karunia. Anugerah karunia. Dan Allah memberikan kita banyak karunia. Banyak karunia. Yang masing-masing karunia tersebut adalah rizki dari Allah yang harus kita syukuri. Di antara karunia misalnya, berupa aset, rizki, harta. Di antaranya misalnya, apa namanya, anak yang soleh. Ya Allah anugerahkanlah kepada aku, anak yang baik. Seorang punya anak yang soleh, itu rizki yang luar biasa. Rizki yang menopang hidupnya. Rizki yang membuat dia bahagia. Di antara rizki juga, seperti istri yang solehah. Suami yang soleh. Kata Nabi SAW, arba'atun minas sa'adah. Empat perkara, atau arba'un minas sa'adah. Empat perkara yang termasuk kebahagiaan. Di antaranya, Zawjatun solehah. Isteri yang solehah. Di antaranya, baitun wasi, rumah yang luas. Di antaranya, merkebun hani, yaitu tunggangan yang enak untuk dinaiki. Itu di antara rizki. Kalau seorang memiliki istri yang solehah, di zaman sekarang ini, maka itu adalah nikmat karunia yang luar biasa. Karunia yang luar biasa. Terkadang seorang memiliki rumah yang banyak, rumah yang luas. Tapi kalau ternyata, istrinya tidak solehah, tiap hari ngomel, tiap hari nuntut macam-macam, tidak pernah berterima kasih kepada suaminya, tidak pernah menghormati suaminya. Ya kebahagiaan itu rasanya hambar, hambar gara-gara dikotori dengan istri yang seperti ini. Istrinya kalau masuk rumah seperti macan, kalau keluar rumah seperti kelinci, Masya Allah kalau sama orang lain, ramahnya luar biasa. Jangan kan sama orang lain, sama gojek saja ramah. Gojek, tukang bakso, ramah ya. Mas, tambahin satu piring mas, satu mangkuk lagi mas. Sama suaminya mencak-mencak. Jangan-jangan suaminya berdoa, semoga menjadi tukang bakso, biar suaminya, istrinya ramah sama dia. Sebagian itu seperti itu. Tapi kalau seorang laki sudah mendapatkan istri yang solehah, maka itu rizki yang luar biasa. Ya, kalau dilihat maka menyenangkan. Kalau kita jauh rindu ingin bertemu dengannya, hari terasa hambar, kalau kita tidak mendengar suaranya, itu rizki luar biasa. Makanya kalau ada istri antum solehah seperti itu, pegang erat-erat, ya. Pegang erat-erat, dan gigi dengan geraham kalian, kuat. Karena jarang, ya. Istri-istri solehah seperti itu, ya. Jadi jangan kita batasi bahwasannya rizki hanya pada harta. Karena kalau orang hanya membatasi rizki pada harta, terkadang dia tidak pandai bersyukur. Padahal rizki itu banyak, ya. Jadi dikasih hidayah oleh Allah, rizki yang luar biasa, hidayah. Kita diberi kona'ah. Kan, sun. Rizki yang luar biasa. Yang tidak bisa dilawan oleh apapun. Rasa kona'ah dalam diri, ya. Jadi, kesehatan, ya. Kesehatan luar biasa, ya. Kesehatan. Ada orang, subhanallah, cari uang sebanyak-banyaknya, dia ingin makan enak. Begitu dia cari uang, cari uang, cari uang, dia kaya, waktunya makan enak, dia sakit. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan anu, nggak boleh. Bayangkan. Dia bisa masuk ke rumah sakit yang termahal. Bisa. Dia bisa beli obat yang termahal. Dia bisa bayar dokter yang termahal. Tapi tetap aturan berlaku. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Antum, makan apa saja. Mau di pinggir jalan, mau kolesterolnya banyak, antum, sikat aja. Tau-tau mati. Jadi, maksud saya, kesehatan untuk rizki yang luar biasa. Jadi, kalau seorang tidak membatasi rizki hanya pada materi, maka dia akan banyak bersyukur kepada Allah SWT. Dan benar rasa bernama Nabi SAW, لا تنظر إلى من فوقكم, ولكن انظر إلى من أسفل مكم. فإنه أجرر على تزدر نعمة الله عليكم. Jangan selalu lihat ke atas. Tapi lihatlah ke mana? Ke bawah. Karena itu akan buat kalian tidak meremehkan ke runia Allah SWT. Perkara berikutnya yang saya sampaikan juga. Bahwasannya, rizki memang sudah dicatat oleh Allah SWT. Dicatat oleh Allah SWT. Rizki kita tidak akan tertukar. Kalau Allah kasih rizki, kita akan dapat. Kalau kita berusaha namun bukan rizki kita, maka bukan rizki kita. Seorang sudah makan, enak, tahu-tahu, dia muntah. Ya sudah, itu berarti bukan rizkimu. Makanya keluar lagi. Itu bukan rizkimu. Bukan rizkimu. Tapi kalau itu rizkimu, maka akan sampai kepadamu. Tentu ada aturannya. Itu kau berusaha. Maka Allah akan berikan rizki kepadamu. Tapi rizki maktub. Sudah tercatat. Sebelum engkau keluar di muka bumi ini. Allah sudah mencatat rizkimu. Di antaranya seperti firman Allah SWT. Al-Fatihah. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allah Allah rizkuha wa ya'lau mustaqarraha wa musta'udaaha kullun fi kitabim mubin. Kata Allah, tidak ada. Ya. Satu binatang melata pun di atas muka bumi. Jangankan antum manusia. Ya. Binatang melata di atas muka bumi. Apakah ulat di dalam tanah ataukah ikan di dasar lautan, di dalam batu ya. di apa dasar lautan semuanya sudah dicatat rizkinya oleh Allah SWT. Dan Allah berfirman di akhir ayat kullun fi kitabim mubin. Semua sudah tercatat di law hil mahfud. Jadi kita harus tahu rizki kita rizki kita sudah tercatat. Tinggal cara kita bagaimana berusaha untuk mendapatkan rizki tersebut. Kemudian juga ya. Jadi kalau hewan saja Allah sudah mengatur, diatur rizkinya oleh Allah SWT bagaimana lagi dengan dengan manusia. Kemudian juga dalam hadith Ibnu Mas'ud yang masyur dengan hadith Sadikul Masdub ya. Kata Nabi SAW tentang bagaimana perjalanan nutfah kemudian menjadi janin dalam perut seorang wanita. Kemudian Nabi sampaikan ya tak kala sudah mencapai usia seratus dua puluh hari maka maka dikirim kepadanya malaikat kemudian malaikat tersebut diperintahkan untuk mencatat empat perkara diantara empat perkara tersebut disuruh catat tentang rizkinya. Jadi sebelum anda keluar dari perut ibu anda menuju alam semesta ini anda sudah dicatat rizkinya sekian-sekian oleh Allah SWT. kemudian juga dalam hadif kata Nabi SAW inna ruhal kudus nafatha fi roi sungguhnya malaikat Jibril memberi wahyu ke dalam hatiku anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizquha bahwasannya satu jiwa tidak bakalan meninggal dunia sampai sempurna rizkinya jatahnya harus selesai jatahnya harus selesai ya baru sempurna rizkinya baru dia dipanggil oleh Allah SWT kalau rizkinya belum selesai jatahnya dia tidak bakalan meninggal meninggal dunia ini harus kita yakin anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizquha satu jiwa tidak akan meninggal dunia sampai dia sempurnakan disempurnakan rizkinya alafat takullah kalau begitu bertakwalah kepada Allah wa ajmilu fi talap dan cari harta dengan cara yang baik walayahmilannakum istibta'ur rizki antatelubuhu bimaasillah jangan gara-gara kalian merasa rizki lambat lantas kalian mencari dengan cara yang haram rizki kalian akan datang dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram akan datang anda menempuh dengan cara halal akan datang dengan menempuh cara haram juga akan mendatang kalau begitu pilih dengan cara yang yang halal tidak akan meninggal kecuali rizki sudah dipenuhi saya dulu pernah dengar guru saya cerita ada seorang dia jatuh di si buah lobang atau di semacam sumur kemudian ditolong oleh orang kemudian dia haus akhirnya dikasih susu setelah minum susu ditanya gimana tadi kamu jatuh dia praktekan tadi saya beri disini terus saya jatuh jatuh lagi dia meninggal dunia kali ini jatuh kedua meninggal dunia kenapa dia belum mati masih ada sisa satu gelas susu yang belum dia dapatkan rizkinya harus sempurna dulu baru dia meninggal meninggal dunia antemdausaka waktu ini sudah tercatat di sisi Allah SWT bahkan dalam hadis yang diruatkan oleh Abu Nu'aim dalam Hilyah dan disahaikan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah ta'ala kata Nabi SAW kalau seandainya anak Adam kabur dari rizkinya sebagaimana dia kabur dari kematian maka rizkinya akan mengejarnya sebagaimana maut akan mengejarnya dan kita sudah tahu yang dicatat oleh Malaika tatkala kita dalam janin diantaranya adalah dicatat rizki dan ajal kita ini yakin tentang ajal luar biasa tetapi yakin tentang rizki kurang bukankah kita semua yakin kita bakalan meninggal kita sering bilang kalau belum ajalnya tidak akan meninggal dunia ya meskipun kita berusaha berobat tapi kita tahu kalau belum ajal kita tidak bakalan meninggal tapi kalau sudah ajal kita mau berusaha mau pakai safety yang luar biasa keselamatan mau olahraga dengan tubuh yang sehat luar biasa kalau waktunya meninggal meninggal juga kenapa meninggal terlalu sehat terlalu sehat meninggal terlalu banyak olahraga macam-macam kalau Allah sudah ingin cabut nyawa seorang dia akan meninggal dan kita sangat yakin dengan ajal nah seharusnya keyakinan kita terhadap rizki sama dengan keyakinan terhadap apa? ajal karena dia dua perkara yang sama dia adalah dua perkara yang sama sama-sama dicatat saat kala kita masih dalam janin ya bikat bi rizkihi wa ajalihi malikat mencatat rizkinya dan malikat mencatat ajalnya ini hal-hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita membicarakan tentang kunci-kunci pembuka rizki namun para hadirin dan hadirat yang alhamdulillah subhanahu wa ta'ala meskipun meskipun rizki sudah dicatat ya meskipun rizki sudah dicatat ya dan kita pasti akan dapat rizki kita ya kata Allah wa ta'ala wa ka'ayi min dabbatin ya la tahmilu rizkaha Allah yarzukuha wa iyakum betapa banyak binatang melatih di atas muka bumi yang dia tidak bisa mengatur rizkinya Allah yang kasih rizki kepada binatang tersebut dan juga kepada kalian Allah ingin jelaskan bahwa rizki sudah terjamin ya jangankan antum hewan saja hewan yang gak punya akal cerdas seperti antum ya dia gak tahu dia hanya berjalan dengan nalurinya tapi dapat rizki dia dapat rizki padahal dia tidak punya akal untuk mengatur ini mengatur ini tapi dia dikasih rizki kata Allah Allah yang berizki kepada hewan tersebut wa iyakum dan juga kepada kalian apalagi kalian yang punya akal bisa berfikir bisa berbuat bisa bertindak ya maka Allah juga mengatur rizki kalian tetapi meskipun rizki sudah tercatat tetap kita harus apa berusaha sebagaimana kita tahu ajal sudah tercatat tapi kita berusaha untuk sehat kita berusaha untuk sehat tapi umur tidak akan ditunda dan juga tidak akan dimajukan kalau sudah datang ajal tidak bisa ditunda tidak bisa dimajukan tetapi bukankah kita berusaha bukankah kita makan supaya apa sehat jangan kita bilang wah lagi sakit pak ya sakit gak berobat enggak ajal di tangan Allah ya waktunya mati ya mati saya gak berobat sembuh-sembuh kalau belum waktunya saya gak bakalan mati itu namanya konyol seperti itu berarti ajalmu sampai sini sebabnya mati konyol jadi maksudnya kita yang logis sebagaimana kita tahu bosnya ajal sudah tercatat dan kita berusaha untuk sehat berusaha menghindar dari marah bahaya ya maka demikian juga rizki sudah tercatat tapi kita berusaha untuk mencarinya inilah yang ingin kita bahas tentang kunci-kunci pembuka rizki ya hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebab-sebab untuk mendapatkan rizki secara umum kita bisa bagi dua yaitu sebab-sebab duniawi atau materi materi dan sebab-sebab ukhrawi itu sebab-sebab yang berkaitan dengan ketakwaan ada pun sebab-sebab berkaitan dengan duniawi maka silahkan bekerja yang Allah mudahkan baik harus berusaha orang dapat rizki sebagai dokter orang dapat rizki sebagai konsultan orang dapat rizki sebagai pegawai negeri orang dapat rizki sebagai pengajar orang dapat rizki sebagai pemilik restoran misalnya macam-macam yang penting dia berusaha dan ini semua orang pandai karena manusia diberi akal dia bisa berusaha mencari pintu rizkinya dimana sebabnya dimana non muslim ataupun muslim atau kafir mereka juga pandai dalam milik terkadang mereka lebih pandai daripada kaum kaum muslimin maka silahkan berusaha yang penting syaratnya harus halal cara-cara yang halal tapi yang kita mau bahas pada kesempatan kali ini bukan itu karena dalam masalah dunia saya tidak pandai antum mungkin lebih pandai daripada daripada saya Nabi SAW saja berkata antum a'lamu bi umri duniakum Nabi berkata kepada sebagian sahabat kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian tapi yang ingin kita bicarakan disitulah apapun profesi antum apapun bekerjaan antum maka perhatikanlah sebab-sebab ukrawi yang mudah-mudahan menambah rizki antum tapi dengan cara yang berkah bukan menambah rizki yang tidak tidak berkah inilah hal-hal yang mudah-mudahan kalau kita perhatikan kita kerjakan maka Allah akan memberikan rizki dan banyak orang yang mempraktekan hal tersebut Allah berikan rizki kepada kepada mereka saya akan sebutkan beberapa kunci-kunci yang bisa membuka pintu-pintu rizki yang pertama hadirin dan hadiratnya adalah takwa Allah bertakwa kepada Allah bertakwa ini bukan sekedar kata yang diumbar dikatakan yang kita dengar setiap Jumat bertakwalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh takwa tapi yang kita butuhkan adalah praktek dari takwa tersebut takwa artinya apa takwa adalah engkau menghalangi dirimu dari adab Allah yaitu mengambil penghalang agar adab Allah tidak menimpahimu sehingga kalau takwa digabungkan dengan albir albir maka biasanya takwa konotasinya kepada meninggalkan maksiat albir konotasinya menjalankan ketaatan kalau takwa disebut sendiri maka menggabungkan dua-duanya ini seorang bertakwa kepada Allah sebisa mungkin takkala dia dihadapan banyak orang maupun takkala dia bersendirian kita ini sekarang susah bertakwa kepada Allah terutama takkala kita sendirian takkala kita ditemani dengan internet kalau sudah internet orang susah untuk bertakwa kepada Allah SWT saya sering sampaikan dan saya sering sampaikan dalam pengijian-pengijian saya berulang-ulang banyak mahasiat yang kita sepelekan sekarang karena sudah saking terbiasanya ya diantaranya adalah memandang aurat wanita yang tidak halal bagi bagi kita kita pokoknya siapa yang pakai punya akun instagram ya punya akun facebook punya twitter dia pasti melihat aurat wanita terbuka siapa diantara kita setiap melihat aurat wanita terbuka kita bilang astagfirullah gak ada seakan-akan suatu hal yang biasa kita nonton berita beritanya bagus pembawa beritanya perempuan lebih bagus lagi dan kita tidak bilang astagfirullah tidak ada tidak terbetik untuk beristighfar padahal itu dosa sepakat ulama itu dosa kenapa melihat wanita auratnya terbuka terbuka rambutnya seksi tubuhnya kita lihat dan kita biasa-biasa aja kita biasa-biasa biasa aja contoh bahwasannya ketakuan kita kurang ketakuan kita kita kurang maka untuk agar dimudahkan rizkinya oleh Allah berusaha bertakwa berusaha bertakwa antara engkau dengan Allah yang paling penting bertakwa kepada Allah jangan dolimi orang laksanakan ketaatan berusaha menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah sebisa mungkin semaksimal mungkin ya kalau ternyata kita tidak mampu kita sudah berusaha namun tak saja tidak bisa menghindar semoga Allah mengampuni tapi mahu saya kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَمَيَتَّقِ اللَّهَ يَجَعَلَّهُ مَخْرَجَ barang saya bertakwa kepada Allah Allah akan berikan solusi baginya وَيَرْزُقُهُ مِنْ هَيْثُ لَيَهْتَسِبُ dan Allah akan beri dia rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka dari arah yang tidak dia sangka-sangka ketahuilah ikhwan dan akhwan yang dirahmat subhanahu wa ta'ala sungguhnya ayat ini turun berkaitan dengan kasus perceraian seorang lelaki menceraikan istrinya dan itu berat bagi seorang lelaki berat bagi istri seorang mungkin sudah menjalankan hubungan rumah tangga belasan tahun tiba-tiba harus cerai dengan istrinya ini kondisi berat tapi Allah mengatakan bahasanya bertakwa kepada Allah Allah akan kasih solusi diantara perkara berat dihadapi seorang adalah kasus perceraian sama seperti dia menghadapi kasus misalnya ekonomi jatuh di perusahaannya berat demikian juga masalah rumah tangga juga masalah yang berat apalagi wanita sudah menjadi janda sulit terkadang dia mendapatkan rizki tapi Allah mengatakan kalau dia seorang janda dia bertakwa kepada Allah benar-benar dia jaga dirinya benar-benar dia berusaha beribadah kepada Allah dia bangun malam berdoa kepada Allah dia solat duha dia baca Quran bertakwa kepada tidak menggibat orang lain tidak tajasus mencari-cari kesalahan orang lain berusaha bersihkan hatinya maka Allah akan berikan dia rizki Allah yang janji Allah akan berikan dia rizki dan Allah akan berikan dia rizki dari arah yang dia tidak sangka-sangka kata para ulama ini dalil bawahnya rizki ada dua ada rizki yang kita persangkakan ada rizki di luar persangkakan kita persangkaan kita yang kita persangkakan seperti apa ya seperti kalau kita kerja di perusahaan kita tahu gaji kita tiap bulan sekian kita sudah duga persangkaan saya gaji saya sekian tiap bulan dan biasanya saya terima demikian kita punya perusahaan kita tahu kita punya restoran kita punya toko kalau bulan-bulan normal omset sekian kita tahu ya kita sudah persangkakan kalau bulan-bulan rame omset sekian tapi ada namanya rizki di luar persangkaan tiba-tiba dapat untung besar tanpa kita duga ya tiba-tiba ada bonus diberikan tanpa kita duga tiba-tiba ada orang kasih hadiah tanpa kita duga tiba-tiba ditawarkan usaha investasi yang luar biasa yang tidak kita duga kata Syekh Uthaymin rahimahullah kalau anda mendapatkan rizki dari orang yang tidak disangka-sangka mudah-mudahan itu tanda anda bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaih barakatim minas sama seandainya penduduk suatu negeri beriman bertakwa Allah akan bukakan rizki dari pintu-pintu pintu langit keberkah dari pintu langit ini ikhwan bukan perkara yang sepele masalah ketakwaan keterkaitan takwa dengan rizki keterkaitan yang kuat kalau anda dalam kundi sulit berusahlah bertakwa semaksimal mungkin dan minta kepada Allah agar diberi rizki masa orang-orang kafir Allah kasih rizki anda yang menangis sujud berdoa di tengah malam menganget kedua tangan Allah tidak kasih yakin jangan seudhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala khusnudhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa susahnya Allah kasih anda rizki tidak ada yang susah bagi Allah Allah maha kaya tidak repot bagi Allah untuk beri rizki kepada anda tidak repot sama sekali tidak ada kerepotan bagi Allah dia hanya mengatakan kun faya kun kaya maka jadilah kaya oleh karenanya ini harus kita yakini bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya sambil berusaha jadi jangan main-main dengan ketakwaan antum yang jomblo-jomblo juga berusaha benar-benar bertakwa kepada Allah agar diberi rizki istri yang soleha berdoa sejak sekarang mungkin antum rencana nikah lima tahun lagi sekarang berdoa ya dari sekarang karena istri yang soleh itu rizki yang luar luar biasa yang mengalahkan banyak aset-aset dan rizki-rizki yang lainnya baik diantaranya kata para ulama yang membuka pintu rizki adalah banyak solat banyak solat Allah berfirman dalam surat toha wa'mur ahlaka bis solati wastabir alaiha la nas'aluka rizkon nahnu narzukuk wal-akibatulit taqwa kata Allah perintahkanlah keluargamu untuk solat dan bersabarlah untuk solat bersabar perintahkan anak istri untuk solat dan kamu juga bersabar untuk solat la nas'aluka rizkon kami tidak minta rizki darimu tapi narzukuk kami yang beri rizki kepada kata para min dalil bahwasannya orang yang solat mungkin dia berhenti dari kesibukannya kemudian dia solat maka Allah akan rizki kepada dia kenapa banyak orang yang mengesankan seakan-akan solat menghalangi dia dari rizki padahal solat cuma berapa menit lima waktu berapa menit sih seakan-akan kalau dia pergi ke masjid menghalangi rizki dia seakan-akan gara-gara dia menjadi rizki buat anak istri dia tidak solat maka ini suatu kesalahan justru solat itu yang mendatangkan rizki sabar perintahkan anak istri jangan lupa istri kalau kita lagi suffer telepon istri sayang sudah solat subuh belum telepon sayang sudah solat duhur belum sudah solat duha belum bangunkan solat malam sudah solat malam belum ingatkan anak juga demikian di telpon tanya sudah solat belum bahkan kalau kita sudah tua anak kita sudah remaja-remaja telpon ingatkan mereka untuk solat karena ini diantara hal yang mudah membuat seorang dapat rizki antum sekalian juga jangan lupa solat jadikan solat suatu hobi yang 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 antum yang antum relax dalam solat tersebut sisikan waktu tatkala di pagi hari solat duha saya tidak minta banyak-banyak lima menit saja antum solat duha lima menit karena Allah subhanahu wa ta'ala saya tidak minta malam-malam antum solat satu jam dua jam tidak saya minta lima belas menit saja antum bangun solat solat kemudian solat witir tiga rakat sisanya antum beristighfar berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala masa Allah tidak kasih rizki masa Allah tidak kasih rizki Allah akan kasih Allah akan kasih ya taib kemudian diantara pintu rizki adalah banyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ini antum tahu dalilnya masyur ya tatkala Nabi Nuh berkata kepada kaumnya faqultus tagfiro rabbakum innahu kana goffara yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa ija'allakum jannatin wa ija'allakum anhara ma'alakum la tarjuna lillahi wa qara wa qada kata Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Nuh berkata kepada kaumnya antum lihat Nabi Nuh sedang berdakwa kepada kaumnya yang kafir seandainya kaumnya yang kafir tersebut beristighfar kepada Allah Allah akan berikan rizki bagaimana lagi dengan orang yang beriman faqultus tagfiro rabbakum aku berkata kepada kaumku beristighfarlah kepada Rabb kalian apa yang terjadi yursilis sama alaikum midrara ini secaya Allah akan turunkan hujan yang deras tetapi hujan rahmat bukan hujan azab hujan rahmat tadkala kaum Nabi Nuh tidak beriman Allah turunkan hujan bahkan lebih deras tetapi azab tetapi apa azab kami turunkan dari langit hujan sesuai dengan ukuran yang kami kehendaki kalau satu negeri bertakwa kepada Allah Allah turunkan sesuai dengan yang Allah kehendaki kalau satu negeri seperti kaum Nabi Nuh hadis salam kufur kepada Allah turunkan yang Allah kehendaki yang menenggelamkan mereka oleh karenanya kalau kata Nabi Nuh kepada kaumnya kalau kalian bertakwa dan Allah alam para ahli tafsir mengatakan di zaman itu zaman kekeringan zaman kemarau oleh karenanya waktu Nabi Nuh bikin kapal mereka tertawa Nuh ente gak beres majnun orang gila ini musim kemarau bikin kapal sudah berhenti jadi da'i kah sekarang profesi berubah jadi apa tukang kayu mereka ngejek maka Nabi Nuh mengatakan dan mereka sedang mengalami kekeringan beristighfarlah kepada Allah niscaya Allah akan turunkan hujan kepada kalian dan Allah akan mudahkan bagi kalian harta dan anak-anak Allah akan tumbuhkan kebun-kebun yang banyak dan juga Allah alirkan sungai-sungai kenapa kalian tidak mengagungkan Allah SWT Allah telah menciptakan kalian melalui tahapan-tahapan kalian ini makhluk Allah Allah ciptakan kalian gak mungkin dibiarkan tinggal minta kepada pencipta kalian istighfar Allah akan berikan rizki kenapa kalian tidak mengagungkan Allah kenapa kalian tidak beristighfar di antara bentuk tidak mengagungkan Allah adalah tidak beristighfar di antara bentuk tidak mengagungkan Allah sudah tidak beristighfar dia menganggap sepele, dia menganggap dosa sepele orang kenapa tidak beristighfar, karena dia menyepelekan dosanya gak ada masalah kenapa sudah kegiatan sehari-hari berdosa tapi kalau orang mengagumkan Allah Allah penciptaku, saya akan dihisap maka dia tidak akan menyepelekan dosa maka lisannya akan senantiasa basah dengan mengucapkan astagfirullah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah maka diantara kunci yang bisa membuka pintu rizki, istighfar untuk mendapat masalah apapun, segera istighfar, kalau surit rizki astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah jalan, astighfar berusaha beristighfar semaksimal mungkin sebisa kita sungguh beruntung orang yang mendapat dalam catatan amalnya banyak istighfarnya ya akhirnya sekarang kita ini banyak waktu terbuang antum, orang muslim jangan bengong jangan naik motor bengong mudah istighfar ya, astagfirullah astagfirullah, astagfirullah naik mobil, astagfirullah, astagfirullah pokoknya jangan bengong ya sayang kita melewati waktu-waktu yang penting tidak kita isi dengan istighfar maka diantara hal yang buka pintu rizki adalah istighfar, ini rizki luas bukan cuma materi bahkan dalam ayat ini disebutkan kalau gak punya anak bisa dengan istighfar Allah akan mudahkan punya anak, kalau musim kemarau Allah dengan istighfar Allah bisa turunkan hujan ya kalau kebun sulit untuk tumbuh buah-buahan gak tumbuh maka dengan istighfar Allah bisa bikin kebunnya menjadi lebat dan seterusnya baik yang berikutnya dan ini juga sebab yang sangat kuat dan buktinya luar biasa banyak orang yang merasakannya adalah menyambung silaturahmi menyambung silaturahmi kata Rasulullah SAW man sarrahu an yubu sotolahu fi rizkih wa yun sa'alahu fi atharih fal yasil rahimah barang siapa yang ingin dilaporkan rizkinya ingin dipanjangkan umurnya maka sambung silaturahmi sambung silaturahmi dan rahim yang paling agung adalah kedua orang tua ini adalah sebab silaturahmi yang terbesar maka kalau antum ingin dimudahkan rizkinya kalau masih ada ayah atau ibu yang masih hidup maka berusaha mencari keredawannya berusaha mencari keredawannya bikin mereka kalau lihat antum bangga bangga punya anak antum bikin mereka kalau melihat antum senang rindu ingin mendengar suara antum ya pokoknya yang buat mereka rido dengan dengan antum karena kata Nabi SAW rido Allah fi rido al walid wa sakhatullah fi sakhatil walid keredawan Allah pada keredawan ayah itu keredawan ayah atau ibu dan kemurkan Allah pada kemurkan ayah dan ibu kalau kita bisa mengambil keredawan orang tua kita sabar dengan kekurangan mereka sabar dengan omelan mereka sabar dengan pikunnya mereka sabar dengan kelemahannya mereka ingin kita mencari keredawan orang tua maka ya miscaya Allah akan mudahkan rizki kita insya Allah mudah betapa banyak orang yang berhasil jadi apapun dia apakah jadi pemimpin jadi pejabat jadi dai jadi pedagang jadi pengajar ternyata kunci koseksennya adalah karena orang tuanya karena orang tuanya karena doa orang tua yang yang luar biasa karena doa orang tua yang luar biasa masing-masing kita punya pengalaman saya pun juga punya pengalaman tapi tidak mungkin saya ceritakan jadi para hadirin dan hadirat yang mati-matilah subhanahu wa ta'ala ya bahwasannya menyambung silaturahmi itu sebab terbesar diantara untuk melapangkan rizki seseorang jangan pelit kepada kerabat kalau antum sudah memberikan ayah dan ibu perhatikan kakak adik antum jangan lupa ring satu terutama itu rahim yang paling dekat ring satu kakak adik kemudian bibi tante tante dari arah bapak bibi dari arah ibu om om dari arah bapak om dari arah ibu ponakan-ponakan pokoknya ring satu perhatikan sebaik-baiknya itu sebab didatangkannya apa rizki coba saja kalau tidak percaya kita tahu betapa banyak kawan-kawan kita yang mereka dimudahkan rizkinya kenapa? karena perhatian sama keluarga luar biasa jangan sampai terbalik sama orang lain perhatian luar biasa sama orang lain Masya Allah traktir sana traktir sini ibunya tidak pernah dia traktir kakak adiknya tidak pernah dia traktir Masya Allah kalau sama orang lain waktunya berhari-hari tidak ada masalah tapi waktu buat kakak adik tidak ada waktu buat orang tua tidak ada sibuk ustad mau sibuk sebanyak apa jangan sok sibuk subhanallah umur orang tua kita sedikit sementara kesibukan kita masih banyak waktu kita masih banyak maka sisikan waktu untuk keluarga kalau orang tua jauh maka jangan lupa kalau ada momen-momen terbaik kunjungi mereka bawa hadiah siapkan hadiah kalau kita tidak punya uang hadiah apa tidak ada masalah apalagi kalau kita punya uang sisikan belikan oleh-oleh buat orang tua belikan emas belikan apakah kita pulang Masya Allah ketemu orang tua orang tua senang Insya Allah itu menjaga ekonomi kita bahkan menambah ekonomi kita karena janji Allah subhanahu wa ta'ala sebagian orang Masya Allah pergi jenguk orang tuanya di kampung kemudian modalnya pakai roti kaleng kongguan pulang bawa beras dua karung Masya Allah dari orang tuanya ini mantap merugikan orang tua antum kalau ada rizki rizki antum anulah kasih orang tua bukan orang tua saja kakak adik dan antum jangan berharap kata terima kasih dari mereka ini yang kadang-kadang salah kita sudah berusaha untuk membantu kok rizki tidak lancar-lancar mungkin niat antum yang salah antum bantu kakak bantu adik bantu orang tua ingin dipuji oleh mereka tidak perlu tidak perlu tidak perlu antum sampaikan karena Allah subhanahu wa ta'ala dia yang pertama karena Allah bukanlah orang yang penyambung silatuh rahmi sungguhnya adalah orang yang kalau dibalas dengan kebaikan tetapi penyambung silatuh rahmi sungguhnya man idha kuti'at rahimuh wa salaha yaitu seorang yang jika rahimnya dia putuskan dia tetap menyambungnya bahkan misalnya kakak adik kita ternyata nuduh kita yang macam-macam ucapkan kata-kata yang buruk kepada kita tidak tahu berterima kasih kalau ada kawan pernah datang kepada saya ustaz saya bingung sama kakak adik saya kenapa kalau saya kasih uang dibilang sombong kalau saya gak kasih uang dibilang apa pelit subhanallah serba salah saya bilang itu kamu diuji itu justru diuji agar kamu waktu menyambung silatuh rahmi ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala mengharapkan pahala di sisi Allah sekaligus tidak mengapa kita domplengkan niat agar dimudahkan rizki kita jadi masalah tapi niat utama adalah karena apa karena Allah subhanahu wa ta'ala jadi perhatikan niat kita ketika kita menyambung silatuh rahmi ya ikhwan udah praktekkan ini gak usah kita banyak teori antum punya rizki perhatikan sama ini gak punya uang buat kasih adik telpon sekarang whatsappkan gratis telpon adik gimana kabarnya kakak ini telpon-telpon gak pernah kirim uang belum ada duit kalau ada nanti kakak kirim insyaallah dimudahkan saya pernah dengar kasus di di Arab Saudi tentang dua kakak beradik yang bertengkar gara-gara memperbutkan ibunya sampai ke mahkamah sampai ke pengadilan luar biasa ada kasus seperti di zaman sekarang ini jadi kakaknya umur sudah sekitar 60 ibunya dirawat oleh kakaknya adiknya tidak merawat tapi tiap bulan ngirim uang untuk merawat ibunya setelah mungkin 20 tahun atau berapa tahun sang kakak merawat adiknya adiknya merawat ibunya adiknya minta sekarang gantian saya yang merawat ibu saya kakaknya tidak mau terima kakaknya akhirnya diangkat ke pengadilan bayangkan kalau sebagian kita Alhamdulillah kamu aja yang ngurus Masya Allah pahalanya besar Masya Allah kakak sudah 60 sebentar lagi mati kayak mama sudah nanti gampang Subhanallah sampai masuk ke pengadilan sampai akhirnya dipanggillah ibunya untuk memutuskan banyak kisahnya panjang sampai akhirnya ruangan pengadilan penuh dengan tangisan intinya bayangkan bagaimana orang rebut-rebutan untuk apa untuk mengurus ibunya jadi kenapa karena kalau ibu sudah ridho bapak sudah ridho dia meninggal atau kita meninggal dalam kondisi ridho kepada kita maka kita telah meraih keridhoan Allah SWT dan kalau Allah sudah ridho kepada kita Allah sudah suka dengan kita insyaAllah dimudahkan ente dunia dimudahkan apalagi di akhirat yang penting orang tua senang sama kita jadi ini ini silatul rahmi paling penting orang tua kemudian kakak adik ini ring satu saya ingatkan orang tua kakak adik kemudian paman bibi ponakan-ponakan itu ring satu yang paling utama setelahnya baru kemudian sepupu baru kemudian yang lainnya disisikan waktu sisikan uang untuk telpon untuk mengunjungi bersabar dengan gangguan mereka kalau mereka cari masalah sabar mereka menghina sabar mereka tidak menghargai pemberian antum sabar disitulah itulah pahala semakin besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala baik yang berikutnya diantara kunci rizki adalah tawakkal dengan benar-benar menggantungkan hati kepada ar-raziq sang pemberi rizki bukan menggantungkan hati kepada sebab benar kita bekerja ya kita berusaha tapi kita harus menggantungkan hati kita yang beri rizki siapa? Allah ini hanyalah apa? sebab kita kerja sama bos benar bos yang kasih kita duit tetapi kita yakin ini cuma sebab yang kasih rizki sungguhnya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala maka kita bersyukurnya kepada Allah bukan kepada bos bos sekedar terima kasih tapi hati sungguhnya kepada siapa? kepada Allah subhanahu wa ta'ala saya tanya sama antum kalau ada misalnya ada orang kasih hadiah sama antum ya dia antarkan hadiah lewat supirnya supirnya yang mengantar hadiah kepada antum antum terima kasih manggu-manggu kepada supir atau kepada bosnya kepada bosnya kita bilang supir terima kasih kalau gak ada dia gak sampai itu hadiah kepada kita tapi yang sungguhnya kita beri terima kasih kepada siapa? kepada bosnya sama ini sekedar logika saja benar kita kerja sama orang benar kita punya perusahaan benar kita punya restoran benar kita punya klinik punya rumah sakit ini semua sebab yang kasih rizki siapa? Allah subhanahu wa ta'ala maka jangan gantungkan hati antum kepada sebab sebab harus dikerjakan karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala tetapi hati harus bergantung kepada siapa? kepada Allah subhanahu wa ta'ala saya bacakan perkataan Ibn Rajab Al-Hambali beliau mengatakan tentang hadith yang masyur yang dimasukkan juga dalam Arba'in Nawawiyah kata dari Umar bin Khattab radiyallahu Nabi SAW bersabda kata Nabi SAW kalau seandainya kalian bertawakkal kepada Allah dengan tawakkal yang sesungguhnya benar-benar bertawakkal hati benar-benar bergantung kepada Allah sambil melakukan sebab maka Allah akan beri rizki kepada kalian sebagaimana Allah beri rizki kepada seekor burung dia pergi di pagi hari dalam kondisi di pagi hari dalam kondisi perut kosong balik dalam kondisi perut sudah kenyang saya bacakan ini hadith ini disyarah oleh Ibn Rajab Al-Hambali tolong dengarkan beliau berkata hadith ini adalah landasan dalam masalah tawakkal dan tawakkal termasuk sebab terbesar yang mendatangkan rizki kemudian beliau berkata kata terfokus kepada sebab yang terfokus kepada sebab yang zahir bersungguh-sungguh bersungguh-sungguh dengan puncak kesungguhan dan tidak datang kepada mereka kecuali yang sudah ditakdirkan kalau seandainya mereka mewujudkan tawakkal dengan tawakkal yang kuat dalam hati mereka kepada Allah maka Allah akan kasih rizki kepada mereka meskipun sebabnya sedikit contoh seperti Maryam waktu kelaparan akan melahirkan Allah mengatakan kata Allah wahai Maryam goyangkanlah pangkal korma niscaya akan jatuh rutop dari dari apa pohon korma sebab coba bayangkan Maryam kondisi sakit orang melahirkan punya tenaga atau tidak gak punya tenaga sakit dalam kondisi haus dalam kondisi lapar kemudian kesakitan luar biasa dia mengalami kesakitan anaknya sudah mau keluar lapar gak ada makanan Allah bisa saja turunkan korma tanpa harus ngapa-ngapain tapi Allah ajarkan kepada Maryam untuk melakukan sebab kata Allah wahuzi ilai ki bijidinah goyangkanlah pangkal korma siapa bisa goyang pangkal korma jangankan orang mau melahirkan kita saja laki-laki badan kuat kalau goyang pangkal korma bukan korma yang goyang kita yang goyang kalau mau goyang dari atas kita yang goyang apalagi wanita yang sudah mau melahirkan di puncak-puncak kelemahan tapi dia harus berusaha meskipun sedikit mungkin cuma dia elus-elus gak mampu dia goyangkan maka Allah turunkan korma tersebut maka kata Ibn Rajab Al-Hambali kalau orang tawakannya tinggi sebabnya sedikit tapi harus menempuh sebab harus bukan cuma dia menongkrong di rumah oleh karanya Umar bin Khattab marah kepada orang di riwayat marah kepada sebagian orang yang nongkrong di Mesir cuma berdoa saja Umar menyuruh mereka untuk kerja kalian ngapain di sini kerja sana kalian tahu memang rizki di langit tapi langit tidak menurunkan hujan emas dan perak cari harus ada usaha usaha disertai dengan tawakal yang tinggi usahanya sedikit rizkinya banyak makanya kata Ibn Rajab ini perkataan yang sangat ini dia berkata kalau mereka mewujudkan tawakal dalam hati mereka maka Allah akan datangkan rizki kepada mereka dengan sebab yang sangat sedikit sebagaimana Allah berikan rizki kepada burung-burung padahal mereka cuma terbang di pagi hari pulang di sore hari ini adalah bentuk usaha tapi dia usaha yang ringan burung tidak punya akal cuma terbang terbang tahu Allah kasih apa rizki nantum Masya Allah bisa ngetik bisa whatsapp bisa internetan bisa macam-macam bisa kesana bisa kesini bisa bicara usahalah berusaha yang salah karena kurang apa kurang tawakal kurang kalau ada sebagian orang berusaha pagi sampai sore ngelembur subhanallah kalau bisa hari dijadikan 30 jam jadikan 30 jam berusaha kerja 24 jam sehari Masya Allah kerja bahkan telepon gak boleh mati kapan telepon dia bangun siap bos siap bos subhanallah kita lihat rizkinya biasa-biasa saja ada yang satu ya kerja waktunya pergi ke masjid ke masjid subhanallah Allah kasih dia rizki yang yang banyak tentu ada rahasia dibalik itu ada sebab-sebab yang dia lakukan yang mungkin kita tahu atau mungkin tidak kita ketahui namun tawakal tentunya harus dengan usaha lihatlah para ambiya para nabi mereka berusaha nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dalam suhaib muslim tentang nabi zakaria inna zakaria alaih salam kana najjaran nabi zakaria adalah tukang kayu kerja dia tukang kayu ada usaha rizki Allah berikan ibn abbas radiyallahu anhuma diriwayatkan dari beliau-beliau berkata kana adam alaih salam harrasan adam alaih salam kerjanya dulu bercocok tanam dan nabi nuh adalah tukang kayu nabi idris khayyatan nabi idris alaih salam adalah tukang jahit baju konveksi kalau kita tukang jahit baju dan nabi ibrahim nabi lut zari itu punya sawah seperti itulah punya ladang bercocok tanam dan nabi salih adalah pedagang nabi nabi daud kerjanya dulu membuat baju perang dia kerjanya membuat apa baju baju perang musa wa syu'aib wa muhammad salatu alaih salam ru'at ada pun musa syu'aib dan muhammad mereka pernah mengembalakan kambing jadi para nabi juga dulu mereka berusaha di seorang datkala ingin dapat rizki diatur hatinya masalah mengatur hati masalah mengatur hati subhanallah kadang kita tamak dengan sesuatu kita tidak dapat terkala kita tidak tamak Allah kasih tinggal masalah mengatur hati kita tamak ini semangat Allah tidak kasih subhanallah sudah semangat luar biasa terkadang kita tahu kita suka tapi kita tidak tamak tahu-tahu Allah berikan itu harta kepada kepada kita tinggal masalah mengatur hati masalah mengatur tawakkal yang penting saya berusaha masalah hasilnya serahkan kepada Allah tugas kita tinggal berdoa kepada Allah tapi kita harus berusaha baik jadi disebab dapat rizki adalah tawakkal yang benar kepada Allah kemudian sebab berikutnya di antara kunci-kunci rizki adalah senantiasa bersyukur kepada Allah ya kata Allah subhanahu wa ta'ala wa'ith ta'adzana rabbukum la'insyakartum la'azidannakum dan Allah telah mengumumkan pengumuman ta'adzana rabbukum Allah kasih pengumuman la'insyakartum la'azidannakum kalau kalian bersyukur Allah akan tambah jadilah anda orang yang suka bersyukur banyak orang tidak bersyukur marah sama Allah apa buktinya wah dia memang lebih kaya dari saya coba ini bentuk tidak bersyukur aduh mobilnya lebih bagus daripada mobil saya tidak ada kata-kata bersyukur Alhamdulillah Masya'Allah Alhamdulillah semuanya keluhan yang keluar dari lisannya ini bukan tanda bersyukur ada orang ngeluhkan suaminya terus tidak bersyukur ada orang datang kepada saya nangis Ustaz suami saya ini gini Ustaz suaminya di sampingnya saya depan Ustaz suami saya ini main game Ustaz di rumah main game kemudian saya sudah tukur-tukur nangis-nangis suaminya diem aja saya bilang bersyukur cuma main game sebagian suami main perempuan sebagian yang lebih kacau merokok apa main ini main anu main ini cuma main game ya sudah dia salah nasihati bersyukur kepada Allah ingin suami sempurna ya akhirnya terkadang Ustaz main game sama anaknya anak saya terkadang habis main game ya sudah saya temani sebentar meskipun saya lagi baca buku ya sudah maksud saya banyak bersyukur kalau ada kekurangan ya kita nasihati tapi jangan kerjanya mengeluh-mengeluh mengeluh terus mengeluh-mengeluh terus jangan tidak bersyukur sama istri istri saya begini-begini saya bilang sama kawan yang bersyukur itu ada perempuan hitam gemuk lihat itu biar kau bersyukur istrimu cantik sebenarnya dibandingkan sama itu kira gak bersyukur punya istri masih banyak jomblo yang menderita kasihan yang tidak punya istri Alhamdulillah ya kalau punya kekurangan perbaiki nasihati baik-baik bersyukur kepada Allah SWT kalau bersyukur nanti Allah kasih tambahan oleh karenanya ini yang kadang-kadang kita tidak perhatikan kita kurang bersyukur maka seringlah untuk mengucapkan Alhamdulillah dapat makan Alhamdulillah dapat minum Alhamdulillah syukur yang ada Alhamdulillah naik pesawat Alhamdulillah kursi paling belakang Alhamdulillah dapat paling depan di bisnis Alhamdulillah semua syukuri aja semua sudah ditakdirkan mau diapain ya sudah mau diapain yang penting kita bersyukur ya Allah ini rizki yang kau berikan kepada aku aku bersyukur kepada engkau masih banyak orang yang tidak mendapatkan rizki seperti iku Alhamdulillah ya kalau kita sering bersyukur kepada Allah maka Allah akan tambah rizki kepada kita terkadang ternyata kita sulit rizki rizki kita terpotong atau kita merasa berkurang ya tidak tambah-tambah sebabnya karena kita tidak pandai bersyukur ajari istri juga ajari anak-anak untuk pandai bersyukur istri kalau banyak nuntut dinasihati ya dinasihati anak-anak juga banyak nuntut dinasihati ajarkan keluarga kita sebagai keluarga yang pandai bersyukur kalau kita keluarga suami anak istri semua pandai bersyukur rizki dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kemudian juga diantara sebab kunci-kunci rizki ini modalnya agak besar tapi timbal baliknya lebih banyak yaitu haji dan umrah haji dan umrah perlu modal kata Nabi SAW tabi'u bainal haji wal umrah fa'innahuma yanfiyani al-faqr wa'ad-dhunub kama yanfilkir khabat al-hadid kata Nabi SAW ikutkanlah sertakanlah haji dengan umrah ikutkanlah umrah disertakan dengan haji maksudnya apa kata Nabi habis haji umrah habis umrah haji terus selama ada rizki demikian terus haji umrah haji umrah haji umrah modalnya besar maksud saya seorang tadkala haji dan umrah bukan berarti dia melalikan kewajibannya orang tuanya tidak dia perhatikan anak-anak tidak dia perhatikan tetangga miskin kelaparan tidak dia perhatikan yang penting dia haji terus ya gak benar maksud saya antum tunaikan kewajiban antum orang tua antum sudah kasih anak istri antum sudah kasih masih ada rizki sisihkan waktu untuk haji sisihkan waktu untuk umrah kenapa? karena fungsi haji dan umrah bukan cuma untuk menghapuskan dosa tapi juga untuk menghilangkan kefakiran jadi kalau orang seorang haji dan umrah continue maka Allah akan menjaga ekonominya tidak dia tidak di akan tidak dikasih musibah dengan kemiskinan kenapa? karena Nabi yang mengatakan demikian fa'innahuma yanfiyani al-faqar wa'l-dhunuk sungguhnya haji dan umrah itu menghilangkan kefakiran sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karat besi baik di antara kunci-kunci rizki adalah sedekah adalah sedekah kata Nabi SAW sedekah tidak akan mengurangi harta berkata Abu'l walid al-baji dari ulama malikiyah maksudnya sedekah menambah rizki sedekah tidak akan mengurangi rizki tidak akan mengurangi harta tapi menambah apa? menambah harta dan ini butuh keyakinan butuh keyakinan setelah kita bersedekah ingat dalam masalah apapun kita beribadah tujuan utama adalah akhirat tapi kita boleh mendompleng niat duniawi boleh tidak ada masalah kalau umurni untuk akhirat itu lebih baik tapi mendompleng niat duniawi boleh selama niat akhirat yang mendominasi karena Nabi yang memotivasi seperti Nabi mengatakan ya tadi barang siapa yang ingin rizkinya dilapangkan sambung silaturahmi berarti kita boleh dong silaturahmi niatnya dilapangkan rizkinya boleh Nabi yang motivasi berarti boleh tetapi niat akhirat harus tetap lebih apa utama niat meraih surga harus utama sama Nabi mengatakan sedekah tidak mengurangi harta maksudnya akan menambah harta bolehkah kita berniat sedekah untuk menambah harta boleh tapi itu niat domplengan yang paling utama niat apa akhirat itu saja tinggal kita menata hati jangan sampai kita semata-mata ingin ditambahkan rizki maka akhirnya kita cuma dapat tambahan rizki pahala akhirat tidak ada selama pahala akhirat masih mendominasi maka tidak mengapa kita domplengkan niat untuk menambah rizki yang kita kasih bersedekah dan harus dipaksa untuk latihan bersedekah dari sedikit-sedikit kalau antum sadar dari antum pelit mulailah sedikit-sedikit sepuluh ribu sepuluh ribu sepuluh ribu nanti naik dua puluh ribu naik lagi tiga puluh ribu bulan depan naik apa seratus ribu bulan depan naik serat dua ratus ribu tahun depan naik satu juta mulai satu juta sekarang dulu cuma puluhan ribu sekarang mulai sedekah setiap bulan berapa satu juta subhanallah tambah rizki semakin mantap lagi lima juta tiap bulan semakin mantap lagi sepuluh juta tiap bulan subhanallah tau-tau satu miliar tiap bulan masya Allah bayangkan aset antum di akhirat kayak apa yang antum makan yang antum pakai cuma sedikit ya kibayah hidup antum berapa sih mobil bensin makan satu piring dua piring pun tidak habis mau habis juga takut gemuk ya cuma sedikit untuk makan terus dibuang ke toilet ya sisanya harta banyak-banyak rumah dilihatin cuma gini ada orang tidur di rumah kecil juga lebih ngorok daripada kita ya sudah lah terus sisa uang banyak ngapain ya sedekah simpan aset dimana di di akhirat kalau orang bersedekah Allah mudahkan rizkinya kata Allah dalam hadits kusi ya benah Adam anfik unfik alaik wahai anak Adam berinfaklah aku akan berinfak kepadamu ya tidaklah ya di pagi hari kejuali ya ada dua malaikat yang turun yang satu berkata Allahumma an a'ti munfiqan khalafan ya Allah berikanlah kepada orang yang berinfak gantinya kata Allah dalam Al-Quran wama anfaqtum min syai'in fahuwa yakhlifuh fahuwa yakhlifuh wallahu khair raziqin apapun yang kalian infakkan maka Allah akan menggantikannya dan Allah sebaik-baik memberi rizki Allah akan ganti jangan khawatir Allah ganti lebih daripada yang apa engkau infakkan ada pun kalau kita mau cerita terlalu banyak cerita terlalu banyak dan bukan kebetulan seorang keluarkan segini tiba-tiba Allah kasih terkadang saat itu terkadang tertunda entah seminggu dua minggu sebulan tapi Allah ganti lebih banyak terkadang dia sadar terkadang dia tidak tidak sadar dan itu banyak terjadi orang sudah banyak cerita sama saya banyak dan itu bukan kebetulan itu sunnatullah ada kaedah yang Allah perlakukan Allah jalankan di alam semesta dan kaedah itu tidak akan keluar yang penting memenuhi persyaratan saya selalu ingat guru saya dulu waktu di Madinah cerita ada seorang dia dapat rizki dia kasih orang dapat hadiah dia kasih orang saya pernah bertanya kata dia Allah punya kebiasaan sama saya saya punya kebiasaan sama orang kebiasaan saya sama orang saya kasih kebiasaan Allah sama saya Allah kasih kepada saya kalau saya rubah kebiasaan sama orang nanti Allah juga rubah kebiasaannya sama saya ya sudah saya ingin pertahankan kebiasaan tersebut sudah cerita tinggal Allah bisa langsung kasih dia Allah langsung kasih dia entah tidak dapat pahala tapi Allah kalau kasih dia lewat antum antum dapat pahala Allah bisa kasih anak yatim rizki, ente tidak urus dia pun Allah kasih tapi kalau ente Allah kasih lewat ente ente dapat apa? bahala seorang jangan ragu-ragu bosnya sedekah itu menambah rizki saya tidak bilang antum, ayo semangat semua lihat Abu Bakar, seluruh hartanya dia sumbangkan kita gak kuat seperti itu gak kuat Umar setengah hartanya dia sumbangkan siapa yang bisa seperti itu? gak kuat, rumah belah dua sebelah buat rumah tafid, sebelah gitu gak gampang para sahabat, iman mereka dengan kita jauh berbeda karena ada pernah sebagian orang kasih sumbangan, terus dia tanya sama saya, Ustaz saya kemarin nyumbang kebanyakan, sekarang saya menyesal gimana Ustaz? dia mungkin dengar cerah Abu Bakar, dia termotivasi langsung, Bismillah, besoknya menyesal, boleh gak saya ambil kembali katanya ya maksudnya itu perlu latihan perlu latihan dia sama bukan, berarti antum solat malam pahalanya besar, langsung antum bangun solat tiga jam besoknya sudah gak lagi enggak, pelan-pelan iman bertambah, bertahap, pelan-pelan semua perlu dengan apa? latihan antum melihat mungkin baca kisah para salaf Masya Allah ini mereka tidak begini secara otomatis mereka latihan mereka mengalami tahapan-tahapan pelan-pelan sampai iman mereka semakin tinggi semakin tinggi sehingga mereka bisa melakukan hal yang di luar nalar kita nah saya tidak saya tidak menuntut antum seperti mereka karena saya pun tidak bisa tetapi kita berusaha meniru mereka mencontohi mereka tasyabuh dengan orang-orang soleh kalau kalian tidak bisa seperti mereka fatasyabuhubihim bertasyabuhlah dengan dengan mereka jadi ini jangan lupa sedekah dan jangan tunggu pujian orang lain jangan tunjuk punya orang lain antum kalau ada orang parkir misalnya orang biasanya dua ribu antum kasihlah empat ribu jangan tunggu dipanggil Pak Haji baru sepuluh ribu ustad kenapa kenapa sepuluh ribu aduh gak enak dipanggil Pak Haji masa cuma dua ribu sepuluh ribu jangan kita kasih karena Allah bukan karena dipanggil Pak Haji atau Bu Haji enggak kasih aja gak ada masalah kasih niatnya karena Allah contoh diantara sedekah membeli dagangan ikhwan atau akhwat tidak usah ditawar antum pandai tawar sepuluh ribu antum bisa tawar jadi seribu lima ratus antum mampu tapi antum tahu ikhwan ini kasihan cuma jual es krim masih ditawar lagi musim dingin lagi gak ada yang beli nanti tawar lagi sudah lah beli aja berapa gak usah kembali terimalah biar dia merasa tidak terhina kembalinya kita ambil tapi kita gak usah apa tawar-tawar misalnya seperti itu misalnya jadi jangan lupa sedekah wassauda kotoburhan kata Nabi SAW sedekah adalah bukti keimanan kalian tapi diantaranya kunci rizki tolong para jomblo perhatikan ini paling penting adalah menikah 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 itu pintu rizki ya akhirnya coba kita bicara saya bicara sama kawan-kawan lah yang sekarang mungkin berhasil dulu waktu sebelum menikah kayak apa badannya kurus kerempeng sekarang sudah nikah Masya Allah sudah berisi sudah punya rumah karena menikah kata Allah SWT nikahkanlah wanita-wanita yang siap menikah kemudian budak-budak kalian mau nikah nikahkanlah kata Allah kalau mereka miskin Allah akan buat mereka berkecukupan dengan karunia Allah bukan ente majikannya bukan Allah yang kasih yugnihimullahu minfadli wallahu wasi'un alim dan Allah maha luas rizkinya dan maha mengetahui kebutuhan hambanya Allah tahu ya ya antai menikah istri waktu masih gadis rizkinya segini jadi istri rizkinya Allah tambah kemudian antai bawa ke rumah ente berarti rizkinya tambah ente dulu jomblo rizkinya sedikit ente jadi suami Allah tambah rizkinya Allah alim maha tau kebutuhan antum kita dulu masih belum punya anak saya tahu rizki saya seperti apa sedikit punya anak satu tambah rizki punya anak dua tambah rizki punya anak lima rizkinya tambah tambah banyak kenapa karena masing-masing anak-anak saya sudah dijamin rizkinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala makanya Allah berfirman kepada orang-orang musyirikin walatakutulu awladakum min imlakin nahnu narzukuhum wa iyakum jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin anak-anak kalian kami akan beri rizki sebagaimana kalian beri rizki kepada kalian jadi masing-masing rizkinya ada anak-anakmu ada rizkinya kamu juga ada rizkinya oleh karanya menikah itu menambah rizki makanya diriwayatkan dari Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu beliau berkata iltamisul ghina filba'ah ya carilah harta kekayaan dengan pernikahan bahkan beliau berkata juga diriwayatkan ajib tu li rojulin laya tulubul ghina bilba'ah aku heran dengan seorang lelaki yang tidak mencari kekayaan dengan pernikahan wallahu ta'ala yakulu fi kitabihi padahal Allah terbelah berfirman dalam Al-Quran iya kunu fukura yugnihimullah min fadli kalau mereka berkekurangan maka Allah akan memberikan kecukupan dari kalunia Allah jadi antum yang jomblo-jomblo yang sekarang menderita sudah menderita batin dan menderita fisik kalau ingin ekonominya berubah baik menikah kelihatannya sulit iya tapi berusaha bismillah antum-antum yang punya duit kasih zakat sama mereka kalau mereka tidak punya duit kasih zakat untuk mahar untuk walimah walimah tidak harus gedung mewah walimah di rumah juga tidak ada masalah tidak harus mewah-mewah kalau ada perempuan yang mau Alhamdulillah kalau tidak ada bersabar tapi intinya menikah itu adalah sebab dapat rezeki kata Nabi SAW salatatun hakkun alallahi awnuhum tiga golongan yang Allah wajib untuk menolong mereka kata Allah mewajibkan dirinya sendiri diantaranya anakih yuridul afaf seorang yang untuk menjaga kehormatannya dia ingin menjaga pandangannya dia tidak ingin berzina dia tidak ingin melakukan onani dia ingin melampiaskan hasratnya pada hal yang halal dia nikah Allah akan bantu dia Allah akan wajib bagi Allah SWT oleh kira-kira seorang berusaha mencari rezeki dengan apa? dengan menikah ada pun hadis bahwasannya ada seorang datang kepada Nabi kemudian dinikah miskin kata Nabi nikah lagi tambah lagi istri dua masih miskin lagi kata Nabi nikah lagi mantap pada situ ya kalau Soheh nikah lagi yang ketiga masih miskin kata Nabi nikah lagi nikah keempat baru dia kaya Masya Allah hadis palsu ya kalau itu hadis Soheh waduh bahaya ibu-ibu pada ketakutan kita masih miskin sayang nikah lagi dua masih miskin masih banyak utang nikah lagi sampai empat utang lunas kenapa? yang istri keempat janda kaya raya ada yang bilang amin subhanallah hadisnya do'if palsu dibilang amin yang berikutnya kunci rizki adalah menjauhkan diri dari penghilang keberkahan dari penghilang keberkahan diantaranya adalah riba Allah menghilangkan keberkahan apa? riba orang riba mungkin duitnya banyak tapi gak berkah terkadang rizki dapat tapi burukkan rizkon tayiban bukan rizkon tayiban rizki bermasalah mungkin orang punya rumah punya harta tapi dia sakit-sakitan anaknya nakal istrinya selingkuh masalah kalau dia tidak dapat masalah di dunia masalah di akhirat tapi kebanyakan di dunia sudah masalah sebelum di akhirat boleh karenanya jauhi hal tersebut contoh berdagang dengan banyak sumpah ya dalam hadith kata Nabi S.A.W al-yaminul kathibah manfaqatun lissil'ah mamhaqatun lilkasbi sesungguhnya sumpah palsu itu atau sumpah dusa itu menghilangkan melariskan dagangan tapi menghilangkan keberkahan tapi banyak orang jualan oh ini demi Allah ini modalnya cuma sekian dia bohong saya cuma untung sekian persen demi Allah cuma sekian persen sumpah dia demi Allah demi Allah diobrol sama demi Allah orang yang dengar percaya jual barang demi Allah ini barang bagus ya cuma saya lagi butuh uang kalau enggak saya enggak jual ini barang saya sayang sekali padahal mobil banyak rusaknya baru kena banjir tidak bilang-bilang ya dia sumpah-sumpah palsu memang kata Nabi benar manfaqatun lissil'ah memelariskan barang dagangan tapi menghilangkan apa? keberkahan maka seorang jangan pikiran dia yang penting harta banyak harta banyak aset banyak enggak yang kita ingin banyak dan berkah itu yang kita inginkan bukan banyak tapi tidak berkah mending sedikit berkah daripada banyak tidak tidak berkah kita dapat sebagian orang dia tidak kaya-kaya banget biasa aja tapi Alhamdulillah dia ada mobil Alhamdulillah kalau pas umroh dia bisa umroh mungkin bukan travel kelas 1 ya mungkin kelas 7 enggak ada masalah tapi dia umroh tapi umroh dia bisa silaturahmi sama orang tuanya waktu baca Quran dia ada waktu baca Quran dia tidak kaya-kaya banget tapi hartanya berkah rumahnya berkah ada pengajian kadang orang sholat disitu macam-macam tempat keluarga ngumpul berkah tidak mesti ini rumah besar-besar enggak ada keluarga kumpul rumah besar-besar enggak ada pengajian bayar pajak aja mahal uang banyak-banyak enggak ada keberkahan itu tidak kita inginkan harta yang banyak tidak berkah hanya menambah hisap pada hari kiamat hanya pada pengaturan kita pada hari kiamat tapi kalau harta berkah Alhamdulillah meringankan hisap kalaupun dihisap ternyata banyak pahalanya tapi yang terakhir dan sebab yang paling utama dari segalanya adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan pernah remehkan doa doa adalah silahul mu'min senjata seorang mu'min ya atah za'bid du'ai wa tasdarihi wa matadribi ma sona'ad du'a'u kata Imam Syafiq rahimahul wa ta'ala apakah kau mengejek doa dan meremehkannya kau tidak tahu keajaiban apa yang bisa dilakukan oleh doa berdoa malam hari bangun angkat kedua tangan Ya Allah aku hanya mengeluh kepadamu aku jagalah wajahku agar tidak terhinakan dihadapan orang lain jangan sampai aku menghinakan wajahku dihadapan orang lain sun wajhi Ya Allah jagalah wajahku aku hanya menghinakan wajahku dihadapun angkat kedua tangan nangis dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala suruh istri juga berdoa suruh anak-anak juga berdoa minta pesan sama orang tua mak doain saya mak anakmu dalam kesulitan mak doain saya tidak ada doa tulus kecuali dari mama bilang begitu biar mama benar-benar berdoa dari hatinya yang paling dalam sampaikan ya ayah juga bapak doain saya doain minta karena kita butuh bantuan dari doa-doa orang yang tulus kemudian kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini saya bangun malam minta kepada Allah Allah lagi turun ke langit dunia ya Allah mengatakan hal min da'in fa'astajiba lahu hal min musta'in fa'agfirullah hal min sa'il fa'utiyah su'lah apakah orang berdoa akan aku kabulkan doanya ada yang istighfar aku akan mempunyai dosanya dan adakah yang memohon aku akan penuhi permohonannya masa Allah tidak kabulkan taib yang terakhir sebagai khatimah ya ya ikhwan dan akhwad yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ya tentunya kita tahu al-arzaq biya dillah rizki di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Allah tidak menjadikan semua orang kaya dan Allah tidak menjadikan semua orang apa miskin Allah menentukan rizki masing-masing si fulan dapat seberapa si fulan dapat seberapa ya ya Allah subhanahu ya bestur rizq wa lima ya sya'u wa ya qadir Allah melapakkan rizki kepada siapa yang Allah kehandaki dan Allah menyempitkan rizki kepada siapa yang Allah kehandaki kita dapat apapun dapat kebetulan lagi sempit rizki lagi lapang rizki tetap kita husnudhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman wa ka'ayin min dabatin la tahmilu rizquha Allahu yarzukuha wa iyakum wa huwa sami'ul alim kata Allah betapa banyak binatang melata di atas muka bumi dia tidak bisa mengatur rizkinya Allah yang beri rizki kepadanya wa huwa sami'ul alim Allah maha mendengar dan Allah maha mengetahui artinya apa Allah mengetahui jeritan hewan-hewan tersebut kalau mereka kelapanan Allah tahu Allah dengar meskipun dia di dasar lautan meskipun dia dalam lubang dalam bumi Allah tahu dan Allah mengetahui Allah maha mendengar Allah maha mengetahui makanya Allah tutup ayat tersebut dengan mengatakan wa huwa sami'ul alim Allah maha mengetahui dan Allah maha mendengar Allah tahu antum kesulitan Allah tahu antum berdoa tapi Allah berikan rizki kepada antum sesuai dengan yang pas buat antum yang ini lebih baik bagi antum karena tidak semua orang diberi rizki yang banyak kemudian dia semakin bertakwa kepada Allah betapa banyak orang yang lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman wa minhum man ahadallah la'in atana min fadli lana saddakanna wala nakunanna minas salihin falamma atahum min fadli bakhilubihi kata Allah subhanallah di antara mereka ada yang berkata berjanji di hadapan Allah ya Allah kalau Allah berikan kepada aku rizki aku akan bersedekah aku akan menjadi orang soleh tatkala Allah berikan apa yang mereka minta tiba-tiba mereka pelit tiba-tiba mereka lupa betapa banyak orang nanti kalau saya punya rizki lancar saya mau hajikan ibu saya mau umurkan ternyata begitu dikasih duit lupa saya ini sulit sekarang ikut pengajian karena banyak dagang nanti insyaallah kalau dagang saya maju saya ikut pengajian malah gak ikut pengajian sama sekali itu banyak seperti itu maka Allah kasih rizki sesuai dengan yang pantas bagi kita jangan kita seudhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kata Allah subhanahu wa ta'ala kalau Allah lapangkan rizki kepada hamba-hambanya semua dijadikan kaya maka mereka akan zalim di atas muka bumi melampaui batas di atas muka bumi sombong di atas muka bumi benar itu tapi Allah turunkan pada setiap orang sesuai dengan kadar yang Allah kehendaki innahu bi'ibadi khobirun basir Allah maha khobir terhadap hamba-hambanya Allah tahu khobir itu Allah tahu secara detail si fulan dapat berapa yang wajar si fulan pantasnya dapat seberapa banyak orang subhanahu tadinya tawadu tiba-tiba sombong baru naik jabatan angkuh baru bisa beli motor padahal kredit sudah sombong luar biasa padahal gue udah punya mobil motor yang apa itu sudah kadang-kadang dia gak bisa jaga dirinya ya pakai baju keren jalan semua orang lihat kadang-kadang dia gak bisa menjaga dirinya Allah tahu maka kita berusaha berdoa macam rizki dan Allah sudah berikan kunci-kunci untuk dapat rizki tapi apapun yang Allah berikan kepada kita husnullah kepada siapa pada Allah subhanahu wa ta'ala jangan bilang ustaz itu orang kaya yang gak pernah bertakwa dikasih rizki banyak itu istidraj istidraj Allah berikan mereka dunia makanya waktu Nabi SAW ketemu Umar bin Khattab Nabi tidur dalam kondisi di tikar kemudian ada bekas-bekas kata Umar ya Rasulullah kenapa tidak diganti dengan ini kenapa tidak minta kepada Allah sementara Romawi dan Persia mereka diberikan dunia Nabi marah mereka dunia buat mereka kita kenematan dimana di di akhirat kita dapat bagian apapun kita husnudan kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik demikian saja para hadirin terima kasih terima kasih